What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Turnovers nya, turnovers nya udah musuh bebuyutannya Charles Nas Indonesia lah main di quarter 4, gue gatau di 8 menit terakhir tuh kayak mungkin 8 kali turnovers kali ya, mungkin di 8 menit terakhir itu doang, jadi kayak gue liat careless banget mainnya, mereka gabisa menjaga bola dan Singapore Slingers pun menurut gue main mainnya gak spesial-spesial banget sih, cuman mereka effortnya lebih keliatan aja sih kayak Chris Charles go out for kayak loose ball tuh pasti mereka langsung ngedive atau langsung pokoknya dikejar sama mereka bola offensive rebound, mereka main offensive rebound banyak banget dan itu akan menjadi PR untuk Coach Koko di game berikutnya yang akan melawan ala Filipinas nanti hari Sabtu nanti dan ala Filipinas pun gak akan menjadi lawan yang mudah karena mereka baru ngambil Justin Brownlee dan juga Reinaldo Bachman yang sangat bagus banget menurut gue ya, itu upgrade dari 2 pemain asing sebelum ya di game kemarin terakhir juga itu, gue mau kasih kredit untuk Mario Usang, mainnya bagus, gue bilang 20 poin, Uncle Roe Wrapper game ini show his game kayak he still got it, kayak umur 38 yang masih jago dan dia tuh gue liat fokus banget, attitude-nya tuh kalau di 8, kalau bener-bener kayak he just focus on the game, gak, gak even, gue gak even liat dia kayak marah-marah atau apa kayak bener fokus banget sih dan Sandy juga bagus, 15 poin kemarin yang gue gak kecewa adalah The Corey Jones dan juga Freddy Goldstein nah Freddy ya akhirnya ada bad game juga setelah main bagus terus, kita liat main dia akhirnya punya bad game tapi kalau Freddy masih termaafkan lah, tapi kalau kemarin sayangnya The Corey Jones only 7 poin nah ini akan menjadi pertanyaan untuk Coach Koko apakah dia akan stay dengan The Corey Jones atau enggak nih karena gue belum tahu Duke Cruz bisa comeback-nya kapan, waktu itu dia ngomong-ngomong gue dia pengen comeback tanggal 20 Januari karena itu ulang tahunnya dia, telangan ala Filipinas, tapi kalau gue denger-denger gosipnya sekarang ini mungkin masih butuh 2 atau 3 pertanyaan lagi untuk dia istirahat sebelum ligamennya itu kuat untuk bermain tapi I don't know, hari Sabtu pagi gue mungkin akan coba nanti kelatihannya Charles Knights kalau gue bisa dapatkan informasi tentang Duke Cruz tapi, sorry to say for The Corey Jones, he's a great guy, he's a great kid, anaknya baik banget dan he's a hard worker, he's a good player, tapi he got put into a tough position kenapa gue mau bahasa Inggris dikit, karena gue kayaknya nggak akan sempat bikin subtitles, jadi gue kalau ada pemain asing yang ngomong, apa nonton ini mungkin jadi gue agak-agak ngomong bahasa Inggris dikit biar mereka ngerti kenapa gue bilang Duke Ory Jones itu ditaruh tempat yang sulit, karena dia harus menggantikan seorang Duke Cruz nah, menggantikan seorang Duke Cruz itu tidak mudah, pressure-nya tinggi, dan kita tahu sendiri Duke Cruz itu kontribusinya tinggi banget di points dan rebound jadi Duke Cruz itu pasti dia akan mencoba untuk memenuhi standart itu, tapi sampai saat ini dia belum bisa, karena kita tahu sendiri kemarin Duke Cruz hanya 7 points dan he's a good player, tapi sampai di basketball, it's not enough gitu, jadi kalau emang perlu diganti gue bilang untuk 2-3 game mendatang, kenapa nggak diganti aja kalau emang ada penggantinya, karena gue tahu sendiri emang nggak gampang mencari import apalagi bulan Januari gini, karena semua pemain yang bagus pasti udah bermain di Liga lain tapi you never know, bisa aja nemu 1 atau 2 import yang cocok yang atitude-nya bagus dan skill-nya juga bagus gue nggak tahu agentnya mereka siapa, mungkin mereka punya agent bisa kasih list nama-nama yang pemain yang available, we don't know dan even kalau Nate Barfield mau masuk, I guess why not, main twin tower 2 center dengan Brian Williams it could help with the rebounds, karena mereka kemarin reboundsnya kalah banget, kelihatan banget dan untuk Rudy Lingganai, itu juga kalau ada penggantinya untuk small forward juga mungkin boleh ya, kalau ada, tapi gue nggak tahu siapa yang available right now karena sayang banget ya, kemarin nggak dapet 1 detik pun loh dia jadi bukan salahnya Rudy Lingganai juga sih, karena dia kemarin nggak dapet kesempatan, he didn't get the chance to prove himself gitu kalau dia tuh bisa main gitu, jadi it's not even his fault itu gue bilang 2 item yang harus di address oleh Charles Nash Indonesia untuk beberapa game ke depan either mereka stay dengan import ini atau nggak gitu dan kemarin juga mereka akhirnya recruit an advisor from USA, James Clark James Clark ini main duduk di belakangnya Koko gue nggak tahu kenapa setiap gue nonton lihat dia duduk di belakang Koko, gue merasa keganggu karena gue mikir, dia kan advisor ya kenapa nggak duduknya sebelah Koko gitu I don't know, is it just me, ini gue doang atau yang lain juga merasa, itu gue nggak tahu ya cuma gue merasa kayak, kayaknya kurang dia tuh kalau nonton game itu kayak harus ngintip-ngintip gitu kayaknya kemarin gue lihat jadi kayak, kalau gue bilang harusnya duduknya sebelah Koko, so dia bisa langsung kasih input ke Koko sambil bisik-bisik kalo gue bilang but, welcome to Charles Nash Indonesia, James Clark we are glad, we are happy to have you here kalo gue liat dia itu tapi lebih kayak ke player development sih gayanya, kayaknya because dia itu trainer Ben Simmons and trainer Dijon Timurie and this is gonna be really good kalo pemain Charles Nash Indonesia bisa meresap ilmunya dia ini akan bagus banget, karena gue tahu dia pengalamannya banyak dia temennya coach Phil Handy juga, assistant coachnya Cleveland Cavaliers jadi, development Nekaton, Arif, Kaleb, Firman, Saroni itu bisa terbantu banget sih dengan hadirnya James Clark sekarang yang gue pengen tau dari James Clark can he read game situation? nah itu, I want to see that from him because I don't know his previous experience kayak, dia sih di videonya Charles ngomong ya kalo pengalamannya dia itu pernah jadi video koordinatornya Orlando Magic and juga pelatihnya WNBA jadi kalo udah punya 2 pengalaman itu harusnya cara dia baca situasi game udah bagus banget lah tapi gue pengen liat dulu nanti mungkin gue kasih 4-5 game karena gue tahu dia pasti harus belajar dulu tentang ABL this is a new thing ini pasti hal yang baru banget untuk dia jadi gue akan kasih kesempatan dia untuk belajarin dulu tentang ABL it's not easy for him pasti mungkin banyak pemainnya dia nggak tahu juga pemain ASEAN itu atau pemain Asia ya pasti dia nggak akan tahu pemain-pemainnya tapi gue impressed dia udah tahu nama-nama seperti Mario Usang kemarin di video ini Charles Nice Indonesia baru datang mungkin sehari sebelum pertandingan kali ya jadi welcome aboard James Clark once again hopefully you can help the development of Indonesian Basketball jadi semoga bisa membantu perkembangan di Ball Basket Indonesia karena bagaimanapun juga pengalamannya dia pasti lebih banyak daripada kemungkinan more coaches in Indonesia jadi itu aja sih untuk video gue kali ini gue nggak mau ngomong terlalu banyak karena gue tahu apa ya, banyak fans yang udah kecewa banget dengan Charles Nice Indonesia tapi gue baca juga komennya di Instagram lumayan sadis-sadis tapi let's stick together with Charles Nice Indonesia hopefully this next game melawan ala Filipinas they can still won at home because this is their last game at home kayaknya this month jadi I'm gonna be there semoga gue bisa membawa keberuntungan ke Charles Nice Indonesia kemarin gue liat kekartajaya sepibah juga nih ayo dong nonton dong dateng dong hari malam minggu nyantai nonton Charles Nice Indonesia support team kita yang mewakili Indonesia semoga mereka bisa menang dan siapa tahu bisa ketemu gue juga hahaha gue bercanda 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 but kalo lu ketemu gue nanti di kekartajaya please panggil because I like to meet all my subscribers yang nonton video gue was seneng banget kalo ketemu dengan mereka yaa dan kalo begitu guys jangan lupa untuk kasih like videonya jangan lupa juga untuk komen jangan lupa juga bagi yang belum subscribe please click the subscribe button kalo gitu guys thank you guys for watching and I'll see you guys in the next video